Bukan cuma Fabiano Beltrame, Sandi Sute dirumorkan nego sama Arema FC Persis Solo mulai diusik, beberapa pemainnya mulai dibidik klub-klub Liga 1, tak terkecuali Arema FC Arema FC saat ini tengah dikaitkan dengan dua pemain Persis Solo, Fabiano Beltrame dan Sandi Sute Nama terakhir, Sandi Sute kini tengah santer dihubung-hubungkan dengan Arema FC mengingat bursa transfer Liga 1 2021 akan dimulai tanggal 15 Desember 2021 Rumor itu mengemuka di media sosial, khususnya Instagram Akun Instagram Ngapak Football menjadi salah satu yang mengembuskan rumor kedekatan Sandi Sute dengan Arema FC Itu terlihat dalam salah satu unggahan akun tersebut yang menampilkan foto Sandi dengan dilengkapi tulisan, Sandi Sute nego dengan biru timursan Nah, mencuatnya rumor Sandi merapat ke Arema FC tak lepas dari kebutuhan klub untuk menambah kekuatan dan opsi di lini tengah Rensi Yamaguchi menjadi salah seorang pemain andalan di sektor tersebut Ketergantungan Arema FC terhadapnya dalam 15 laga Liga 1 2021 sangat kentara Ia selalu tampil penuh dan tak tergantikan dalam skuad asuhan Eduardo Almeida Selain Rensi, Hanif Shahbandi juga tercatat memainkan peran tak tergantikan di sektor lini tengah Ia tercatat turut andil dalam 14 laga Arema FC musim ini Arema FC tentu mulai pikir-pikir tidak bisa tergantung dengan dua pemain itu, mereka butuh pemain yang sepadan Mereka tidak ingin performa tim terganggu bila sewaktu-waktu Rensi dan Hanif absen karena cedera dan akumulasi kartu Sandi Sute dirasa menjadi opsi pemain yang pas untuk didatangkan Bila ia benar-benar didatangkan, persaingan lini tengah semakin ketat Namun, Arema FC belum mau berbicara banyak mengenai rumor yang beredar Media officer Arema FC, Sudar Maji mengatakan klub saat ini masih fokus untuk menyelesaikan putaran pertama Liga 1 Apalagi, mereka masih punya kans untuk menjadi kampiun Liga 1 musim ini Arema FC saat ini masih bercokol di posisi ketiga dengan jarak 6 poin dari Bayangkara FC di posisi puncak klasemen sementara Kami masih fokus menyelesaikan putaran pertama, kita baru diskusikan komposisi putaran kedua setelah putaran pertama usai Kata dia kepada tribun Solo Eduardo Almeida puas dengan penampilan Rensi Yamaguchi Pelatih Eduardo Almeida puas dengan penampilan Rensi Yamaguchi yang ada di lini tengah Arema Bersama keeper Adilson Maringa, gelandang asal Jepang itu sejauh ini menjadi pemain yang tak tergantikan dalam 15 laga yang dijalani Arema Hingga pekan 15, Rensi masih menjadi raja tackle di Liga 1 2021 dengan 40 kali tackle-nya Selain itu, 52 intercept dan 15 sapuan sudah dibuatnya sepanjang berada di lapangan Di luar 37 pelanggaran yang berbuah 2 kartu kuning, ada 2 asis yang cukup membanggakan bagi seorang gelandang petarung sepertinya Namun demikian, Almeida tidak belak-belakan memuji performa anak asuhnya tersebut Saya sangat puas dengan Rensi, dan semua pemain kami satu tim Dia main bagus, tentu saya senang karena semua pemain saya main bagus, tentu saja saya, kata Almeida Eduardo Almeida menegaskan tak mau menilai secara individu pemain Arema Pelatih asal Portugal itu lebih suka mengevaluasi penampilan timnya secara keseluruhan Sudah menjadi rahasia umum kalau Almeida memang anti memberikan statement mengenai 1-2 pemain Bahkan, mantan pelatih semen Padang itu tak membeda-bedakan antara pemain asing dengan pemain lokal Maaf, dengan segala hormat, saya tidak biasa memberikan penilaian secara individu untuk pemain kami Tentu saya puas jika pemain kami bermain bagus Saya puas pada performa Rensi dan semua pemain kami satu tim Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!